Tanggung banget beberapa bulan lagi UN dan lulus sekolah Jadinya pas lulus sekolah Sipkia nih Ben, tau dong Waktu ini kan kita tau dia sukses menangkan ajang pencarian bakat Begitu, udah gitu dia juga ngaji mumpung nih katanya Karena dia tetep maunya sekolah dan dia gak mau mikirin nyanyi dulu Kalo ngomong tentang ajang pencarian bakat sama dong kayak guru aku Kakak Nitya Gumay Ya kan, aku itu besar deh sanggar Ananda teater keolah muda gitu Dia lagi nonton Terima kasih Kak Aditya Jadi mungkin kan setiap orang kan jalan terkenal dengan caranya masing-masing Betul sekali Saya melalui les, acting, presenter di sanggar Ananda Terima kasih Kak Aditya Saya sempat 4 bulan gak bayar Pada saya salamin sekarang biar gratis Ya ampun Utangnya bayar Ben Sebagai pendatang baru di Jakarta Entertainment Karir Fatin Sidqia Lubis langsung meroket Selain telah mengoleksi 3 single dan 1 album rekaman Fatin pun merambah dunia acting dengan bermain di sebuah judul film Melihat rekam jejak Fatin sebagai artis Banyak kalangan yang mengacungkan jempol Mengingat belum setahun pelantun lagu Aku Memilih Setia ini terjun ke industri hiburan Namun anehnya Fatin yang ditemui di kawasan Jakarta Barat belum lama ini Justru menganggap dunia hiburan tidak menjamin masa depannya Karena menurut aku walaupun misalnya nih aku nurutin karir juga Ujung-ujungnya juga aku gak bakal permanen jadi penyanyi juga Dan orang punya masa bersinarnya masing-masing dan aku pasti Bakal butuh pendidikan di saat aku udah gak begitu itu lagi gitu Dengan alasan itu Fatin pun tidak ingin terlalu gotot mengejar karir Dan Aji mumpung menerima banyak tawaran kerja Prinsipnya ia tidak ingin rutinitas sekolahnya terganggu oleh urusan kerja Jadi kalo misalnya mau ngambil nyanyi gitu itu ngambilnya weekend gitu Sisanya itu biasanya paling kayak acara-acara kayak gini yang sorenya Yang udah cuman sebentar gitu sih Iya itu kesepakatan aku terus keluarga aku sekolah sama manajemen juga Sebenernya aku sekarang lebih fokus sekolah sih Jadi itu aku tadi abis pulang sekolah Karena kan bentar lagi aku UN aku udah kelas 3 SMA Jadinya tuh bener-bener udah kalo misalnya dari Senin sampe Jumat tuh isinya sekolah semua paginya gitu Apa ya emang bener-bener sekolah itu kalo misalnya banyak waktu yang kita punya Bener-bener harus tuntut sampe setinggi apapun sih Jadinya pas lulus sekolah pun aku ngambil jurusan yang membantu di karir aku juga Jadi pendidikan itu ya penting banget ngebantu karir juga Menurut Fatin hingga kini ia tidak menemui masalah dalam pembagian waktu Antara sekolah dengan kiprahnya sebagai penyanyi dan pemain film Lalu mana yang lebih nyaman dilakoni Fatin Menyanyi atau berakting di film Kalo aku sih sebenernya lebih enjoy dinyanyi Cuma kalo ada tawaran film aku mau mau aja Aku sih karena waktu itu film sebelumnya aku sininya sedikit Jadi lebih ke arah yang kayak Nggak usah belajar yang gimana-gimana toh cuman kayak gitu doang Bisa lah minimum bisa Jadi belum belajar sih kalo gitu-gitu-gitu Meski dunia akting membuka peluang untuk mengembangkan karir Namun menurut gadis 17 tahun ini menyanyi tetaplah prioritas Lantaran ia merasa telah meraih pencapaian yang menggembirakan Kalo di dunia nyanyi sendiri aku pengen banget kolaborasi sama semua temen-temen dari Ajang Bakat waktu itu Terus rasanya aku lahir dari Ajang Bakat itu dan pengen banget kolaborasi sama mereka semua Terus pengen nyanyiin semua lagu di album aku Soalnya kan beberapa ada yang belum rilis juga jadi belum bisa dinyanyiin gitu Bersyukur soalnya bener-bener aku masih baru banget Terus ngeluarin album juga kan jaman sekarang tuh Sekarang udah dari jarang orang banyak yang single-single-single Jadi kayak bersyukur sih antusiasminya bisa lebih dari yang aku ekspertasi Terima kasih Terima kasih